Kita lihat selanjutnya saudara Takmir Masjid versus pencuri. Saudara aksi heroik seorang Takmir Masjid saat melawan pencuri kotak amal di Ponorogo, Jawa Timur, terekam kamera CCTV. Polisi pun berhasil menangkap pelaku yang telah beraksi sebanyak 4 kali. Hariono terus mengamati situasi sambil mencongkel sebuah kotak amal masjid di Ponorogo, Jawa Timur. Ia tak menyangka Nur Roshid, sang Takmir Masjid, tiba-tiba menyerangnya dengan menggunakan kursi. Hariono pun berusaha kabur dengan motor yang ia gunakan. Sementara Nur Roshid yang terseret akhirnya terjatuh dan terluka di bagian lengan kanan. Motor, saya dengar motor masuk gitu, terus saya itu waktu itu masih tengah sholat. Terus habis itu ada apa, suaya kretak-kretak gitu loh, kayak ada. Terus saya ngintip dari dalam, saya ngintip itu kok ada orang kayak nyongkel gini, nyongkel-nyongkel gitu. Terus saya langsung ke apa tuh, disitu ada kursi terus saya ambil kursi gitu, saya serang gitu. Sepontan ya? Meski sempat melarikan diri, namun polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya. Pulang ke rumah, kami melaksanakan perkembangan bersama tim Pak Kanit Reskrim kami, peserta tim, kemudian menangkap pelaku diamanakan di Polsek Soekorjo. Hasil penyelidikan diketahui, pelaku telah beraksi mencuri isi kotak amal sebanyak empat kali. Kini Haryono pun mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.